Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih Meskipun sudah banyak bukti dan penglihatan soal alien Namun sampai hari ini kita masih sangat meragukan keberadaan mereka Ketika berbicara soal alien Orang-orang bakal menganggapnya lelucon atau semacamnya Walaupun begitu ada juga yang sangat percaya Jika makhluk luar angkasa ini memang ada Hanya tinggal tunggu waktu saja sampai mereka benar-benar menampakkan diri Mempercayai alien memang bukan sesuatu yang mudah Apalagi jika sumbernya tidak kredibel Tapi bagaimana jika seumpama di kitab-kitab suci Ada singgungan soal makhluk aneh ini? Tentu sebagai umat beragama kita akan percaya Masih soal kitab suci dan alien Percayakah kamu bahwa Al-Quran ternyata beberapa kali menyinggung eksistensi si bangsa luar angkasa ini? Ya, meskipun tidak secara gamblang mengatakan alien Namun beberapa ayat menyinggung cukup jelas hal tersebut Lalu bagaimana penjelasan alien yang tertuang dalam Al-Quran? Simak ulasan menariknya berikut Bukti dari Surat Ashura ayat 29 Dalam Surat Ashura ayat 29 Allah berfirman Dan di antara ayat-ayat Tanda-tanda kekuasanya adalah penciptaan langit dan bumi Dan makhluk-makhluk yang melata atau dabbah Yang dia sebarkan pada keduanya Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia kehendaki Melihat Surat ini, apakah kamu mendapati sesuatu? Ya, penggalan ayat tadi secara tidak langsung jadi pembenar soal keberadaan alien Jadi Allah menyebarkan makhluk-makhluknya tak hanya di bumi melainkan di langit Langit ini bisa direpresentasikan dengan banyak hal Termasuk juga alien yang notabene tinggal di luar bumi Untuk lebih dalam lagi kita bisa mengkaji ayat tersebut kepada para ahli tafsir Bukti dari Surat Ar-Rahman ayat 29 Tak hanya Ashura ayat 29 Alien sepertinya juga disinggung dalam Surat Ar-Rahman ayat 29 yang berbunyi Apa yang ada di langit dan di bumi Selalu meminta kepadanya Setiap waktu dia selalu dalam kesibukan Kalimat yang kita garis bawahi dari ayat ini adalah Apa yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya Lagi-lagi Al-Quran menyebutkan apa yang ada di langit dan di bumi Yang bisa kita artikan sebagai alien Antara langit dan bumi adalah tempat yang luas Dimana disitu terdapat planet-planet Di ayat ini tidak dispesifikasikan yang hanya ada di bumi saja Maka kita bisa berasumsi kalau ada yang lain selain manusia Tapi lagi-lagi kita harus kaji lebih dalam lagi ayat ini Agar bisa makin memantapkan keyakinan Bukti dalam Surat Ar-Rahat ayat 15 Masih soal teori alien dalam Al-Quran Hal tersebut juga disebutkan dalam Surat Ar-Rahat ayat 15 Allah berfirman Dan hanya kepada Allah lah sujud atau patuh Siapa-siapa yang ada di langit dan di bumi Baik dengan kemauan sendiri atau taat ataupun terpaksa Begitu pula bayang-bayangnya ikut sujud di pagi dan petang hari Sama seperti dua ayat sebelumnya Ar-Rahat 15 ini juga menyinggung yang ada di langit dan di bumi Lagi dan lagi kita bisa mengambil semacam kesimpulan kecil Kalau ayat ini tidak hanya ditujukan kepada manusia Tapi juga makhluk lain yang berada di langit Siapakah mereka? Mungkin bisa jadi salah satunya adalah alien Surat An-Nahl ayat 49 Bukti yang selanjutnya soal alien dalam Al-Quran Bisa kita lihat di Surat An-Nahl ayat 49 Dalam ayat tersebut dikatakan Dan kepada Allah bersujud apa yang ada di langit-langit dan bumi Daripada makhluk melata atau dabbah Dan malaikat-malaikat sedang mereka tidak takabur atau arogan Untuk kesekian kalinya Al-Quran menyebutkan apa yang ada di langit dan bumi Lagi-lagi kita juga bisa berasumsi Kalau ayat ini tidak hanya ditujukan kepada manusia yang tinggal di bumi Melainkan mereka yang berada di dimensi lain dalam hal ini adalah langit Pertanyaan selanjutnya Siapa penghuni langit? Jawabannya bisa macam-macam Dan kalau merujuk pada logika manusia Alien tentu masuk ke dalam salah satunya Seperti inilah yang dikatakan Al-Quran Meskipun kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa makhluk-makhluk langit tersebut adalah alien Tapi setidaknya kita dapat gambaran kalau bukan hanya manusia saja yang ada di semesta ini Sekali lagi, ayat-ayat tadi perlu dikaji lebih mendalam lagi Agar bisa mendapatkan makna yang sesungguhnya Wallahu'alam bisawab Nah pemirsa Encyclopedia Al-Fati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi